Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rahmat Juniawan Santoso, saya dari PT. Anabatic Solusi Digital. Kalau saya saat ini adalah sebagai Software Engineer. Apa yang dilakukan dalam Software Engineering selain melakukan pengembangan aplikasi sesuai dengan recommend customer, di sini juga saya berperan dalam mencari solusi ketika ada masalah yang terjadi pada sistem yang ada dan tidak lupa pula melakukan maintenance pada sistem yang sudah berjalan. Untuk melakukan hal itu, biasanya saya selain meeting dan berkondisasi dengan sesama tim Software Engineer lainnya, saya juga dibantu dengan seorang bisnis analis dan kualitas analis. Selain itu juga, dari segi teknikal, saya juga melakukan hal-hal administrasif, jadi saya dituntut untuk teliti dalam mempelajari dokumen-dokumen yang sudah ada dalam melakukan pengembangan aplikasi. Sebagai Software Engineer, saya dituntut harus tiga ketika ada masalah yang terjadi pada sistem yang ada dan harus lebih teliti terkait dokumen yang terlibat. Selain sesama Software Engineer lainnya, saya juga bekerja sama dengan tim bisnis analis dan kualitas analis. Di stasi paling besar dalam bekerja, ini nih, eh nggak ada yang bercanda. Sebenarnya, ya di stasi paling besar yaitu saya harus selalu dapat kerjaan dengan hal baru, dimana sama sekali mempunyai pengalaman di bagian itu, tetapi harus selesai dengan deadline yang sangat singkat. Dan saat bersamaan pula harus mengejarkan banyak hal dalam satu waktu. Tentunya harus memiliki keahlian khusus di bidang pemogang Software, jadi bahasa yang harus dikuasai contoh saja ya, sebagai bahasa C, bahasa PHP, dan bahasa TML. Selain itu juga, memiliki kemampuan untuk menyalaskan tujuan, pembuatan perangkat, dan kebutuhan pengguna. Kita harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, karena kita akan berkoordinasi dengan banyak orang. Kita harus memiliki kemampuan di bagian administratif, karena ada bagian yang harus kita periksa dan edit untuk nantinya kita serahkan ke customer. Dan satu hal lagi, sebenarnya semua orang itu bisa. Yang terpenting, ada kemauan untuk belajar.